Intro Halo selamat pagi anak-anak Apa kabarnya hari ini? Pajuan harap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat Dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini Nah tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita akan defusi bersama Nah untuk memulai defusi kita hari ini Kita akan mengangkat suatu pujian Yang berjujud, Terima kasih Tuhan Nah bagi anak-anak kalian semua juga nyanyi ya Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiapmu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikmu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiapmu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan 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 Tuhan kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Pada pagi hari ini sebelum kami memulai pembelajaran kami Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan Kerana Tuhan memberkati setiap anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan Dan juga firman Tuhan yang akan diberitakan Terima kasih Tuhan Yesus berkati devosi ini dari awal, pertengahan hingga berair dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada wabar di surga Haleluya, amin Nah anak-anak, untuk devosi pagi hari ini Kita akan sama-sama membahas tentang suatu tema Yang berjudul Tuhan Yesus nomor 1 Nah, kira-kira apa sih maksudnya ya? Nah, coba ikuti video seterusnya ya Nah, mari kita baca sama-sama Alkitab yang sudah Pak John tunjukkan juga di gambar ini ya Nah, disini dari Kolose 1 ayat 15 Kita baca sama-sama Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Nah, ini ayat yang akan menjadi bahan perundungan kita pagi hari ini Nah, di ayat ini ya mau dikatakan bahwa Allah yang paling utama dalam kehidupan kita Nah, jadi anak-anak segala sesuatu yang kita lakukan itu harus kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Nah, jadi ini ayatnya dan kita akan bahas sama-sama Kira-kira maksudnya Allah yang menjadi utama dalam kehidupan kita itu apa Pak John? Nah, kita akan sama-sama membahasnya Pak Yatin Nah, anak-anak ini pertanyaannya ini ya Mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Nah, disini ada suatu ayat juga yang menjadi bagian yang sangat penting ya Yang harus kita renungkan sama-sama Dimana Tuhan mengajarkan kita bahwa Kita harus mengasihi Tuhan ya Dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan ya Karena itulah hukum yang utama dan yang pertama Nah, ini menegaskan kembali bahwa Tuhan itu yang menjadi hal yang paling penting, yang paling utama dalam kehidupan kita Jadi kita harus betul-betul mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Nah, anak-anak Jadi, mengasihi Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita Nah, mengasihi Tuhan itu artinya kita melakukan segala sesuatu itu Dimulai bersama-sama dengan Tuhan dan diakhiri juga dengan Tuhan Ya, artinya ketika kita mengasihi Tuhan Kita harus berdoa dulu Misalnya kita mau melakukan suatu pekerjaan Kita lakukan itu di awal dengan doa dulu Kita mau makan, kita berdoa Kita mau melakukan segala sesuatu Mulai dari pagi hingga malam Kita harus mengutamakan Tuhan Yaitu, contoh kecilnya adalah kita berdoa Sebelum melakukan segala aktivitas yang kita lakukan Dan ketika selesai kita melakukannya Kita juga mengakhirnya dengan doa Supaya Tuhan tetap memberkati setiap hal yang sudah kita kerjakan Jadi mulai dari pagi kita berdoa Kita minta Tuhan untuk pimpin apa yang kita kerjakan itu Dan nanti selesai ketika kita sudah mau beristirahat malamnya Kita juga berdoa lagi untuk meminta Tuhan Supaya menyertai apa yang sudah tadi kita kerjakan itu Supaya bisa menjadi berkat Nah, itu salah satu contoh kecilnya Jadi, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan? Karena Tuhan memang adalah pribadi yang utama Seperti yang tadi sudah dikatakan di dalam kolosi 1 ayat 15 itu Jadi, kita harus terus mengutamakan Tuhan Dalam setiap hal yang ada dalam kehidupan kita Nah, anak-anak coba perhatikan dua gambar ini Di sini ada gambar anak yang bermain game Dan juga belajar Jadi ada dua gambar Nah, kalau kalian sebagai siswa Tentunya kalian harusnya memilih yang satu ini Yang belajar Yang satu ini Jadi, kalian harus pilih yang belajar ini Karena kalian adalah siswa Kalian adalah siswa yang di saat sekarang ini Kalian butuh waktu yang lebih banyak untuk belajar Nah, pada saat sekarang ini tentunya Yang pojuan lihat ya Banyak sekali anak Yang mereka lebih banyak bermain game Daripada mereka memilih untuk belajar Nah, mungkin karena mereka bosan atau segala macam Tetapi, itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita Untuk bisa melakukan hal yang sebenarnya Bukan bagian utama dalam kehidupan kita Nah, kalau kita sebagai siswa itu memilih untuk belajar Tentunya kita sudah melakukan suatu hal-hal kecil ya Yang menjadi bagian bahwa kita itu mengutamakan Tuhan Nah, kalau orang yang mengutamakan Tuhan Artinya orang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik Nah, salah satunya lewat apa? Kalau misalnya kalian sebagai siswa Maksud tanggung jawab kalian adalah belajar Ya, itu juga kewajiban kalian Jadi, kalian harus lebih banyak memilih untuk belajar Kalau misalnya mau main game, boleh Tetapi, di waktu yang setelah kalian menghabiskan belajar dulu Baru kalian bisa bermain game sedikit-sedikit Jangan sepanjang hari bermain game terus Lama-lama nanti tugas tidak diterjakan Nanti belajarnya juga nanti materi yang sudah diajarkan gurumu tadi Jadi lupa Mendingan tidak usah sekolah saja Jadi, kalian harus lebih banyak belajar Lebih banyak belajar di saat sekarang ini Karena belajar adalah bagian yang menjadi tanggung jawab kalian sendiri sebagai siswa Jadi, pajuan harap kalian bisa lebih banyak belajar Maksudnya, lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar Supaya kalian melakukan hal yang menjadi bagian tanggung jawab kalian sebagai siswa Dan juga sebagai anak dari orang tua kalian Orang tua kalian kan kalau lihat anaknya rajin belajar Itu mereka senang pastinya ya Tapi, mungkin nanti sedikit-sedikit ya Mungkin nanti di weekend Sabtu Minggu Kalau Senin sampai Jumat ya belajar dulu Belajar supaya ada ilmu yang kalian dapatkan Supaya kalian bisa punya masa depan yang baik Kalau kalian belajar, kalian bisa lebih pintar Kalian bisa asa kemampuan kalian Belajar itu bukan semata-mata Cuma belajar teori saja Tapi, kalian juga belajar dari hal-hal yang lain Ada video pelajaran juga Ada tugas-tugas Jadi, bukan hanya menambah informasi di otak Tapi, kalian juga mengasah kemampuan kalian Entah itu dalam hal-hal yang ini ya Yang mungkin menjadi bagian daripada yang kalian suka Misalnya, kalian suka bernyanyi Kalian bisa belajar bernyanyi Kalian suka main komputer Mungkin kalian mau mendalami apa itu Kumpulkan segala macam Kalian bisa belajar lagi juga Jadi, selain daripada belajar materi sekolah Kalian juga bisa menambah kemampuan kalian Lewat hal-hal yang lain Jadi, kalian bisa belajar dari hal-hal yang lain juga Mengambangkan kemampuan kalian Misalnya, kalau suka menyanyi Berarti, kalian mungkin belajar Lihat video-video di Youtube Yang bagaimana teknik bernyanyi yang baik Seperti apa Nah, itu juga bagian dari pembelajaran Jadi, lebih baik kalian menghabiskan waktu sekarang Untuk lebih banyak belajar Daripada kalian bermain game Bermain game itu bagus juga ya Tapi, itu mungkin hanya untuk selingan waktu saja Ketika mungkin sudah capek, bosan Ya, mungkin bisa sedikit Tapi, Pak Johan harap Kalian bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar Nah, kira-kira saat sekarang ini Bagaimana dengan kita ya Apakah kalian itu atau kita Pak Johan juga ya Sudah menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam kehidupan kita atau belum Ya Nah, apakah Tuhan itu sudah menjadi Hal yang nomor satu dalam kehidupan kita atau belum Jangan sampai belum ya Jangan sampai belum Jadi, kita harus betul-betul mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Kita mulai kegiatan kita dengan doa Kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita Ya, jadi kita harus Selain berdoa Baca kita yang merenungkan semua Tuhan Tapi, Tuhan juga mengajarkan kita untuk bertindak ya Mungkin kita juga bisa Mengasihi sesama, menolong orang lain ya Itu juga salah satu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita Kalau tadi di ayat yang tadi di Matius ya Itu tadi disampaikan bahwa setelah kita mengasihi Tuhan Nah, yang kedua itu kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri Nah, jadi selain kita mengasihi Tuhan, kita juga harus bisa mengasihi sesama Nah, jadi kita untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Kita harus memulai segala sesuatunya bersama dengan Tuhan Selain itu kita juga Apa namanya Kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita Dan kita juga kiranya bisa menolong sesama kita Nah, itu sebagai bukti bahwa Kita itu benar-benar mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Nah, jadi anak-anak bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan Seperti yang tadi Pak Johan sudah bilang tadi Rajin berdoa, membaca alkitab, melakukan tugas dan tanggung jawab Dan kita juga bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri Ya, seperti itu Nah, jadi mungkin kita bisa menolong orang yang lebih membutuhkan Apalagi di masa pandemi ini kan banyak orang yang membutuhkan Siapa tahu mungkin ada tetangga kalian, teman kalian yang membutuhkan bantuan Mungkin kita bisa bantu ya Kalian harus bisa membantu teman kalian itu Nah, jadi Pak Johan harap Devosi pagi hari ini kalian bisa simak dengan baik ya Kiranya kita semua bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita Supaya apapun yang kita lakukan itu Tuhan bisa terus menyertai Tuhan bisa terus memberkati Supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi orang lain Nah, jadi untuk hari ini tetap semangat belajarnya ya Tetap lakukan tugas dan tanggung jawabmu Dan tetap terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita Nah, untuk menuntut deposi di pagi hari ini Mari kita sama-sama berdoa Kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur atas setiap firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami Untuk itu kiranya di pagi hari ini Sebelum kami melakukan aktivitas belajar mengajar Tuhan berkati setiap anak-anak dan guru yang akan mengajar Agar kiranya semua hal yang dikerjakan Boleh memberkati setiap anak-anak dan guru-guru Dan juga bahkan orang tua yang ada di rumah Terima kasih Tuhan Yesus Berkati pembelajaran hari ini dan kegiatan hari ini sampai selesai dengan baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada bapak di surga Haleluya, amin Nah, jadi demikian deposi kita pagi hari ini Tetap semangat belajar dan mengerjakan tugasmu Tuhan Yesus memberkati Dadah semuanya